Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman-teman hari ini ya jumpa kembali di channel liwangmatiun hari ini saya mau masak ikan indosiar ini baru pertama kalinya saya masak ikan indosiar ya nah ini mau saya kukus ikannya nah terlebih dahulu mau saya cuci dulu ya teman-teman pokoknya ikuti terus video dari liwangmatiun biar tahu bagaimana cara masaknya ikan indosiar nah ini saya cuci dulu sebenarnya ini sudah dicuci ya tapi ini saya cuci untuk yang kedua kalinya ini baru pertama kali saya memasak ikan ikan ini pertama kali itu saya goreng tapi agak keras ya kalau digoreng nah ini untuk yang kedua kalinya ini mau saya kukus ini biar nenek saya itu bisa makan dagingnya ya soalnya kalau keras itu nenek saya enggak bisa Hai oke teman-teman ikuti terus ya video dari liwangmatiun Hai nah ini mau saya potong karena ikannya panjang setelah itu dibelah itu samping-sampingnya biar bumbunya nanti meresap Hai nah seperti ini ya teman-teman Hai nah ini bahan-bahannya bumbunya Hai sudah tak siapkan ada bawang bawang putih ya terutama Hai tomat jahe dan bawang daun bawang atau bawang preh terus nanti mau saya kasih arah sedikit terus apa ya Hai saus ikan nah ini pertama-tama jahenya mau saya potong-potong tak rajang dulu guys rajang kecil-kecil gitu ya memanjang Hai ini jahe ini bumbu utama kalau di Taiwan ya di Taiwan tuh serba pakai jahe ini ikan kukus ini sebenarnya gampang banget dan bumbunya itu enggak harus begitu ya ini berhubung adanya di rumah di dapur saya itu adanya cuma gini tapi resep ikan kukus kayak gini aja rasanya sudah seger enggak macem-macem nah ini saya gebrek dulu bawang putihnya ya gebrek terus diiris tipis-tipis nah ini tomatnya tomatnya juga ini untuk teman-teman yang sudah dukung channel saya saya ucapkan banyak terima kasih semoga kalian sukses dan sehat selalu ya teman-teman dan bagi yang baru datang ditunggu like komen dan subscribe nya dan jangan lupa tekan tanda loncengnya ya teman-teman biar nanti tahu ada pemberitahuan abitan terbaru dari video-video liwang madiun nah ini bawang perennya juga tak iris serong tapi nanti bawang perennya itu enggak saya ikutkan ngukus biar kelihatan hijau nanti mau saya goreng pokoknya ikuti terus video dari liwang madiun ya ini tomatnya saya pakai separoh nah ini mau saya letak-letakkan ini tomatnya ini opsional ya teman-teman nggak pakai juga nggak apa-apa ini cuma biar kelihatan bagus gitu aja nah setelah itu jahenya juga ditaruh di atas ikan ini jahenya secukupnya ya dan bawang putihnya juga pokoknya ikannya itu dilumuri diselimuti dengan bumbu-bumbu ya nah setelah itu ini tak kasih arak atau micio ini arak masaknya ya ini wajib ini orang Taiwan kalau masak ikan atau daging pasti kasih arak nah ini mie ini saus ikan ini bikin bikin sedap ya ini saus ikan satu sendok ini atau secukupnya ya kalau nggak ada saus ikan juga apa-apa dikasih kecap asin nah ini tak kasih kecap asin sedikit ini sangat simpel sekali ikan kukus Indonesia ya sangat simpel dan gampang banget dan tidak ribet nah cuma begini setelah ini dikukus ini airnya sudah mendidih dikukus selama 20 menit ya teman-teman jangan terlalu lama nah 20 menit kemudian baru dibuka ini sudah matang teman-teman ya sudah siap untuk disajikan ikannya ngukus ikan itu triknya itu jangan terlalu lama-lama nanti kalau terlalu lama matang malah justru nggak enak dagingnya nah ini bawang bumbunya ini mau usah goreng biar wangi dan warnanya tetap cantik tetap hijau ini panaskan minyak dulu ya kalau sudah panas baru dimasukkan ikan ini diuseng sebentar biar layu gitu aja ya nah setelah ini taruh di atas ikan ikan yang sudah dikukus tadi biar wangi dan sedap nah begini teman-teman kelihatan cantik ini enak banget loh nah seperti ini ini sudah sudah matang dan siap disajikan ikan 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 indosiar kukus ala-ala taiwan sangat gampang sekali dan mudah tidak ribet pokoknya masaknya ya cuma dikukus 20 menit sudah siap disantap oke teman-teman kiranya sampai disini selamat mencoba semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe like komen dan share nya ya dan tak lupa yang sudah nonton sampai selesai dari awal sampai akhir saya ucapkan terimakasih semoga channel kalian juga sukses dan berkembang dan tak lupa juga minta dukungan nya ya teman-teman dengan cara like komen dan subscribe nya oke terimakasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye terima kasih